Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat 6 bulan kita belajar mata pelajaran IPA Tema 1, yaitu tentang sistem kerapat manusia Jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana sistem kerap pada lewan Sekarang kita awali yaitu sistem kerap pada manusia ya Maksudnya kita belajari yang dulu kemarin kita udah belajar tentang apa? Tentang rangka manusia yaitu anggota kerap manusia ya Dan kemarin saya juga sempat bilang sama adik-adik bahwa Di dalam buku kita ini ada anggota gerak pasif dan anggota gerak aktif Kalau anggota gerak pasif itu apa? Masih ingat? Pasif kan tetap ya apa? Ada anggota gerak pasif ada anggota gerak aktif itu tulang Ya itu tulang itu adalah anggota gerak pasif Ya itu tetap dan ada juga anggota gerak aktif itu apa? Otot ada otot nadi ya, ada otot nadi, ada kurat nadi, ada katvena, ada kardinai-kardinai daerah ya nah ini kita belajaran ya itu sebetulnya ada manusia, bersama-sama selama 6 bulan ke depan namun sebetulnya akhirnya kita berdoa dulu ya semoga belajar pada hari ini bisa mendapatkan keberdekaan dan ilmu yang kemanfaat berdoa dalam hati murah oke, alhamdulillah ya, selesai baik, langsung saja ya, yaitu selamat datang, selamat dinikasan priman kemajikan sistem gerak pada manusia sistem gerak pada manusia, kita penjelasannya dulu penerbannya adalah manusia dan hewan vertebrata saya mau tanya, vertebrata atau? ada vertebrata ada yang vertebrata manusia dan hewan itu merupakan hewan vertebrata apa sebetulnya? mempunyai tulang punggung iya, mempunyai tulang punggung punggung, bagus, aksel yaitu manusia dan hewan vertebrata mempunyai kemampuan menggerakkan sebagian atau seluruh tubuhnya berarti ada yang sebagian bisa digerakkan ada pula ya, memang semuanya bisa digerakkan ya, ya sistem gerak terdiri atas dua ada sistem rangka dan otak ayo saya mau tanya, tadi ini berarti kalau rangka ini merupakan anggota gerak hasil hasil, kalau apa? aktif ya, jadi ini adalah pengertian dari sistem gerak jadi nanti kita juga akan belajar sistem gerak hewan kalau sistem gerak itu adalah manusia dan hewan vertebrata mempunyai kemampuan menggerakkan sebagian atau seluruh tubuhnya sistem gerak terdiri atas, terdiri dari sistem rangka dan otak selanjutnya adalah sistem rangka selanjutnya adalah sistem rangka kalau kita lihat manusia ini ada berapa jenis rangka maksudnya berapa ada berapa? ada berapa jenis rangka? maksudnya secara digelompokkan ada rangka? kepala namanya apa ini? dalam bahasa ini temora ada rangka? ada badan ada rangka? bawah anggota gerak bawah nah, anggota yang baru jelaskan anggota gerak anggota gerak atas yaitu tak tak mahenan ini anggota gerak atas ya jadi terdiri dari 3 sistem rangka merupakan rangka dalam atau endoskeleton endoskeleton sistem rangka merupakan rangka dalam jadi yang berada di dalam itu adalah apa namanya disebut sebagai endoskeleton sistem rangka yang disusun dari berbagai jenis tulang tidak dapat bergerak secara aktif maka yang dinamakan sistem gerak anggota gerak pasif pasif karena jadi tidak bisa bergerak jadi oleh karena itu rangka dikenal sebagai alat gerak pasif sedangkan otot sebagai alat gerak aktif jadi ingat kalau nanti ada pertanyaan kalau anggota gerak pasif itu adalah tulang atau rangka itu dan otot itu sebagai alat gerak aktif ya tahan di sini ya jadi ini adalah mengenai sistem rangka selanjutnya fungsinya nah mari kita buka belajar ya dulu kemarin ya fungsi rangka yang pertama sebagai penyopong tubuh dan pemberi tubuh apa sih penyopong itu menegakkan tubuh dan pemberi tubuh yang kedua melindungi organ vital dalam tubuh apa sih organ vital itu organ vital itu organ yang penting contohnya apa kalau di telurai yang penting apa otak otak dan juga panca indera seperti mata ini juga punya tulang mata ada hidung ada tulang hidung ya ada mulut ada tulang rakan atas rakan bawang ada juga lipis dan juga pelindung mata di sini ya yang ketiga memproduksi sel-sel darah jadi rangka ini juga bisa membantu dalam memproduksi sel-sel darah kenapa? karena otak itu memetak pada tulang di semuanya ini yang kita miliki ini otak kita ini melekat pada tulang makanya walaupun tulang itu merupakan anggota terak pasif tapi tempat melekatnya otak yang merupakan anggota terak aktif yang keempat menyimpan mineral di rumah apa itu mineral? air iya kadar air jadi dalam tubuh kita ini kadar air itu paling banyak terutama dari darah jadi kadar air panik buahnya ini adalah semuanya muncul anggota darah pun muncul anggota dan selanjutnya yang terakhir sebagai alat gerak dan tempat melekatnya otot sebagai alat gerak yaitu gerak pasif dan tempat melekatnya otot ini adalah lima fungsi sistem rangka baik biasa dendekkan tadi bahas punya PM membuat rangka bisa itu asal punya gak punya gak ada PM dari sekolah oke nanti disini baik selanjutnya nah ini jaringan yang punya semua rangka ya jadi ini kalau kita lihat tulang itu banyak sekali macamnya nanti bisa kalian amati ya macam-macamnya tulang itu jenis tulang itu ada tulang kompak atau spons kalau tulang kompak namanya aja kompak itu memang seperti rangka ini atau spons seperti tulang kakai spons spons jadi bentuknya itu memang menjan dan juga spons itu seperti besar bentuknya kalau luut nolkompak ini seperti otornya adalah ruas-ruas 6-6-6 ini kontak karena memang banyak ada juga pelangkang-pelang ini bukan ruang empat ada ruas kelas pelun itu 6-4 karena memang terdiri dari banyak dari banyak tapi sampai jenis ya tapi ruas-ruas yang apa-tapi rangka ini kan, kan ini sama, kan banyak senangnya kompak, ya, terus apalagi kelas-kelas tulang bungkus, ini termasuk tulang kompak bentuk kan itu macamnya banyak, ada tulang pipa, pipa jadi bentuk pipa, tetapnya apa? biasanya besar bentuknya, tetapnya tidak ngapain bentuk pipa, ada tulang pipa, ada tulang pipa, ada tulang pipa, ini tulang pipa, pengan, ini pipa, kan besar bentuknya, ya, ini, belah tulang pipa, pipa itu apa minyak, saya? seperti temkora, ini tulang pipa, rata-rata tekor ini semuanya pipa, pipa itu apa, saya? tipis, pinter, ya, jadi kalau kita tahu, temkora itu bentuknya pipa, ya, bukan pipa, ya, pipa semua, ya, 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 terus lagi tulang pendek, ya, kita lihat, mana yang, kalau anggota tubuh kita, mau lagi tulang pendek, mana? yang tulang pendek, cari, 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 ada juga tulang sesamoid, sesamoid, ya, dan juga ada tulang tidak terhadapkan, ini adalah bentuk tulang, jenis tulang, ya, jadi tulang itu ada dua jenisnya, tulang kompak, tulang spons, kalau untuk tulang ada, ada lima, yaitu tulang pipa, tulang pipa, tulang pipa, tulang pendek, tulang sesamoid, dan tulang tidak beraturan ada juga tulang rawan, ya, coba, biasanya kamu tidak tahu, ketahui tulang rawan bagaimana? rawan, rawan, selalu kalau ketika akan ditur, itu sakit banget, gimana? tulang, apa? tulang ke kering, tulang ke kering, terus menurut kalian gimana lagi? otak lawan enggak kotak? ya, ya, maksud juga, karena memang menghitungi agar untuk buang kita, ada telangkawan elastis, ada telangkawan fibrosa, ya, jaringan ikat fibrosa, mengantuk sel-sel fibrolas dan serat berkolagen, merupakan penelusun ligamentan bendoni, dalam istilah penelusun yang ada, ya, lanjut, ya, terus ada lagi diarkosis, ya, jadi dalam tulang ini ada namanya diarkosis, saya mau tanya di mana di bulan elemen, tapi sudah pernah kita tahu aja, kalau misalkan dikalahkan yang sering lebih dalam lagi di dalam, diarkosis itu adalah hubungan antar tulang yang dapat menghasilkan gerakan disebut persendirian, ini namanya diarkosis, dalam dalam bahasa biologinya berarti itu apa hubungan antar tulang jadi maksudnya antar tulang yang dapat berhasilkan juga akan disebut kesehatan ada berapa macamnya ada sendi terlalu ada sendi eksel, sendi putar, sendi geser, sendi pelangang bisa menunjukkan sendi terlalu ada sendi eksel, jadi saya mau tanya eksel itu satu arah apa satu arah? satu arah ada eksel ya ini eksel dan arah, sendi putar berarti setelah arah ya? mana katanya sendi putar? apa ini? apa ini? ini ya, seti geser agar pula senti pelangang nah ini macam-macam sebenarnya dik juga akan kita lebih kita mendalami biar macam-macamnya kita lihat, sama-sama nah sekarang ini klasifikasi rangka, pembalikian rangka ya, ini jadi antar rangka maksial iya itu ada rangka temora, kepala, ada tulang muka, teranyum, ada tulang belakang, ada satu tulang usuk, ada rangka amgatiga, ada gelang barung dan angkota keatas, dan gelang panggul dan angkota keatas, dan gelang panggul dan angkota keatas iya, tadi sudah Pak Uw sampaikan selamat datang Sia, silahkan masuk selamat 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 silahkan ketemu nih ya, silahkan gimana kapurnya nak? selamat, selamat baik? masih kenal dirasaannya apapun pakai, masuk pakai sama Kristen? hmm, beda beda sudah, karena pakai kata mantas, satu minyak gitu hehehe hehehe kapurnya baik? sampe siapa dalam? salsa hidup 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 masuk? ngak, tidak masuk ngak, mas terima kasih yo baik ya, sampai ini, kita berbaca tentang anggota Dekat Pantai Manusia ini ada anggota gerak manusia, anggota gerak hewan ya oke, lanjut ya, nanti kita kelasin kembali nah ini serangkapnya, kelas-kelas itu apa? itu kebagian rangka di dalam tubuh kita ini ada kebagian rangka yang tadi kalau umumnya kita tahu ada rangka kepala, ngeborak, ya ada rangka gajan, ada rangka anggota gerak, bawah rangka, anggota gerak atas, mana? lengan tangan, anggota gerak atas tapi kebagiannya ini yang berlengkal, rangka raksial, seberapa manusia, tengkorak, ada tulang muka, ya tulang muka itu yang kita tahu adalah ya semuanya ini ya, mulai dari tulang pelipis, tulang dar, dari ada tulang ubun, ubun, ada tulang nak, betar ada tulang hidung, ada tulang telinga, ada lagi tulang rangka atas, rangka bawah, nah ini, ini di mana kan telang muka jadi telang rangka kepala ini yang hidungi organ petik seperti otak sama panca indera yang kedua tulang belakang, ini ya tulang belakang ya, sanggat tulang musuh, ini jadi ada lagi rangka apendika, apa itu? pertama contohnya gelam bau dan angka ke atas jadi yang namanya apendika ini adalah bergerak, yang beraktivitas, ya ada juga gelam panggul dan angka terkak bawah jadi mulai dari panggul sampai ke jari kaki, seperti itu, ya jadi ini adalah kebagiannya klasifikasi rangka manusia ini ada panggul, ini ada panggul, ini ada panggul, ini ada panggul, ini ya, ini adalah tulang rangka manusia yang semuanya kita miliki kita harus tahu satu-satu, ya, kalau yang dalam kurung ini memang nama-nama geluginya ya pertamanya ada tekorak, kalau berasa geluginya 10, ya, ada tulang belakang bagian leher, sini, ruas-ruas ini, ya, ada tulang berada, namanya stenum ya, tulang berada, berarti rusuh ini, ada tulang rusuh, berada sama rusuh itu gandana, jadi kalau rusuh itu gandeng, jadi sini ada kayak, apa ya, ini ya, ini, jadi ada ini, apa yang namanya seperti yang mengumpulkan, kalau tenang rusuh itu dibawahnya sini, di sini enggak, belum ada tulang rusuh ini, jadinya enggak ngandeng, ya tidak, 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 apa tidak saling mengandeng jadi, apa yang namanya tambah jadinya di sini, ada tulang belakang, tulangnya vertibri, makanya manusia itu sebagai, apa, vertebrata jadi, seperti hewan itu enggak begitu, hewan itu ada hewan A vertebrata, ada hewan vertebrata, kalau hewan A vertebrata, cacing, ular, tidak punya, ular, tidak punya tulang takut, tulang kebun, ya, kalau manusia berbata-bata ya, apa manusia enggak pakai beratak saya, hati-hati namanya, hantu ya gelang panggul, ya, tulang belakang, gelang panggul ini ya, gelang panggul ya, kalau jelas, kalau panggul ini melindungi, anggota vital yaitu alat reproduksi tulang-telankang ya, tulang-telankang ini tulang-telankan tulang-telankan ya, tulang-telankang ya, iya 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 dan aduh kok...kok...kok six itulah namanya, tulang-kok ini kalau saya ngomong-ngomong ini tapi tulang-telankang itu yang ini ya, ini ya Biasa, bisa, bisa Biasa, bisa, bisa Ya, iklan, 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 iklan ya Ada tulang, tulang lapar itu yang gini Ya, ini perangkat, masuk huyu Kopsis, itu ada tulang yang ini ya Kopsis, huyu Ada tulang pergelangan, ini pergelangan ya Ini pergelangan Ada tulang Tulang telapak Ini telapak Kalian apa? Ini telapak sama gak? Sama ya? Ada tulang telapak tangan namanya Meta Kapral Ada tulang segi tangan Ini namanya dalam bahasa itu Alanges, ini nama-nama biologinya Nanti kalau adik-adik Ketika sudah SMA ya, suka biologi Itu kalian pasti akan mengenal Taman nama-nama istilah seperti ini Ya, nama-nama istilah biologinya Ada tulang jari tangan, ada tulang paha Namanya Venul Ya, ada tulang tempurung tutup Namanya Patella Ya, ada tulang bedis, ini bedis ya Ini namanya Fibula Ada tulang kering ya, dan ini Tulang kering ini termasuk rawan loh ya Karena kalau sedikit kebutuh itu sewakunya luar biasa Pernah, ketika kalian Ketika, maaf ya, dalam bahasa Jawa ini Kesandung Itu kalau kena ini Matah kaki belok sekolah Di mana? Di rumah? Belok sekolah kesini kesandung ya Jadi, terus lagi Ada tulang selangkah Ya, kalau Fitri Ini selangkah ya Nanti adik-adik juga Kalau sudah mungkin Ini kan masih minta rumah ya Masih di sekolah itu Di sepuluh ngapalin Dulu itu Mas Waryu itu Palu gak punya rangka Itu selalu bulu-bulu itu Selalu punya masih di sepuluh ngapalin Eh, mana mas rangka? Ini Mana itu tengah parah? Ini Jadi diacok Mana itu tengah-tengah? Ini Itu mana tengah? Jadi semuanya harus Bisa memahami Lalu itu hafal semua itu paham gitu ya Nah, kalau yang lapan Ada tulang belikat Belikat ini Ini belikat ya Maaf ya Ini belikat Namanya sepulang Sepulang Ada tulang-tulang atas Tulang atas Ada tulang pemupil 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 Pemupil, nak Bukan mobil Pemupil Pemupil Ya, namanya Kak Jius Ada tulang hashtar Seperti ini ya Ya, jadi kalau kita lihat Di tengah tangan itu Di tengah-tengah itu Toba Toba Di tengah sini Di tengah sini Maka Ya, itu terjadi hata Ya Terus ada tulang Terus ada tulang Terus ada tulang Itu namanya tulang Ada tulang pegerangan kaki Ini Tulang-tulang kaki Yaitu Itu Namanya yang kita berlaksan, ada tenang jari kaki namanya Pals ya ini nama-nama, rangka, nama-nama tulang, beserta istilah bahasa ilmiahnya ya pak, siapa yang suka Ipah? apa? enggak enggak suka siapa yang suka belajar Ipah? enggak kenapa itu? ya Ipah, belajar Ipah enggak suka jadi kan udah bisa ada Ipah Biologi, ada Ipah Fisika, ada Ipah Inggris enggak suka belajar Ipah seperti itu, berarti kalau tanya di mana? baik ya, di sini ada tanya kan? baik, selanjutnya kita belajar ini nah ini apa ya? jangan raput lu ya? ini kan juga berarti kita ini kan juga berarti di depannya ini tengko, Kak tulang tengko, Kak berlindungi otak maka otak ini penting ketika ada-otak semuanya berkendara sepeda motor maka diwajibkan pakai elm jadi enggak salah kalau Kak Polisi itu menilang, ditilang orang yang tidak pakai elm kenapa? itu tadi, otak ini otak syarat merupakan otak yang paling penting diantara tubuh kita kita ini, misalkan mengetahui warna mengetahui bau, busuk harusnya itu sebenarnya dari otak? iya, tapi dia mengetahui dan yang mengetahui itu otak karena kita mau mengetahui itu yang mengetahui otak kedua ya, jadi kalau otaknya bagus sih maka dia kita mengetahui kita mengetahui dinamakan otak stres atau jiwaan atau otak baik, nah ini tulang apa? ini adalah bagian-bagian dari tekora ada tulang penumbun ada tulang tepalan bakar ini adalah bagian otak ini kalau sampai gendur duduk itu bisa genjelan tapi kalau tampaknya bisa juga gendur otak seperti itu ya apasih benderaan luar biasa ada lampu lipis lipis itu ini ya ini-ini lipis ada teman baji teman baji teman? baji baji ada tulang pipi tulang pipinya yang ini ya ini loh ada tulang dahi ini kalau bahasa jawa ini bak tok tulang dung ada tulang kakang atas ada tulang kakang bawang ya ini ya ini kekenalan tentang guna nah es nanti itu dapat PF dari sekolah di Sumbang-Masung iya wah ini kan satu padang tidak ada bisa tidak? bisa tidak jangan kita kan lanjut itu lah apa 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 itu ini namanya tulang anggota badan ya anggota apa badan kita kenali ya ini namanya teman lahir ada juga kelas-kelas teman lahir lahir ya ada tulang dada ada tulangnya jadi yang mengandung sama ini ada tulangnya ini berbentuk tipis tipis makanya jangan sampai kalau sangat menyang penyakit-penyakit dadal ya ya kena tipis ya ada juga tulang lingkat lingkat ke ini ya ya nah terus tadi ada tulang musuh tulang musuh itu yang bawah jadi tulang musuh itu adalah yang masalah cuma bedanya musuh itu tidak punya apa tidak punya yang ini ya seperti ini ini teman musuh ya ada tulang gelang ada tulang panggul ini 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 adalah melindungi argan vital yaitu alas reproduksi manusia ada tulang parah ini tulang parah ya ada tulang belakang tulang belakang itu ini ada juga ruas-ruas tulang belakang ya saya mau tanya tulang belakang ini ada maksudnya nggak ada ya maksudnya ya ada ya ada tulang lengan atas dan selesai lihatlah tulang jadi lagi tadi kita belajar tentang tulang mungkin dari awal polirefersenya kembali supaya sinan taklam ya tapi mulai slide pertama lho 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 lho